Dan ketika saya tahu dari rekan saya itu bahwa A.I.B.S juga ada pembinaannya adalah beliau, saya langsung percaya, 100% insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi bersama saya, A.A. Furkon. Kali ini saya mengunjungi, ini salah satu wali santri yang nantinya akan mempercayakan anaknya di Al-Azhar Internasional Boarding School. Dan wow-nya lagi nih, anaknya masih kelas 4 SD. Ya, nama saya Pak Gus Jatinu Broho, saya bekerja sebagai dokter. Masya Allah. Ya, istri juga sama, anak 2, yang besar, umur 8 tahun, cuma sudah kelas 4, sebenarnya kecepatan ya. Sama adiknya juga baru masuk kelas 1 SD. Ya, kemarin serta dengar juga tentang A.I.B.S, dari rekan juga, sama-sama dokter juga. Dan beliau ini memperkenalkan kami dari Instagram juga, kita sudah baca-baca dan melihat dari Instagram dan kita tertarik ya dengan visi dan misi. Di Al-Azhar Internasional Islam Boarding School. Pertanyaan saya ini kebetulnya menjadi suatu perwakilan pertanyaan buat orang tua dan wali murid pada umumnya. Kenapa harus Al-Azhar Internasional Islam Boarding School? Kenapa bukan yang lain? Sebenarnya alasannya, kalau saya sih cukup simple ya. Karena saya takut dengan perkembangan zaman yang terjadi sekarang ini kan sangat cepat ya, sangat cepat. Anak-anak juga nggak bisa lepas dari gadget. Saya juga sudah was-was ya dengan lingkungan yang saat ini terjadi di sekitar kita. Dan saya dengar dari A.I.B.S kan boarding school yang berlandaskan Quran dan sunnah. Dan yang saya tahu adalah pembinanya adalah Ustadz Syihab. Dimana saya secara personal saya sebenarnya nggak kenal ya. Belum tahu Ustadz Syihab. Dulu sempat mengikuti kajian-kajiannya beliau. Ketika saya masih residensi di ortopedi. Itu beliau sempat mengisi untuk pengajian hari Sabtu pagi. Dan saya sangat terkesan sekali dengan apa yang beliau sampaikan. Dan ketika saya tahu dari rekan saya itu bahwa A.I.B.S juga ada pembinanya adalah beliau. Saya langsung percaya. Masya Allah. 100 persen, insya Allah. Jadi pertanyaan berikutnya adalah yang menarik bapaknya untuk mempercayakan anaknya lah. Itu di A.I.B.S. Apa ya? Jadi kalau untuk saya sebenarnya ini ya ya, landasannya dulu. Karena dari awal memang ada slogannya apa? Super Q. Super QC. Itu artinya kan segala sesuatu yang akan dipelajari itu semuanya berlandasan dari Al-Quran. Dimana saat ini saya sangat ini ya, belum menemukan kurikulum yang di Indonesia ini memang yang landasannya betul-betul pure dari Quran. Quran, baik-baik, baik-baik. Jadi dari situ saya tertarik. Dan ya karena memang saya juga basicnya adalah science ya. Jadi selain dari ilmu agama yang itu adalah sangat penting. Tapi kita punya anak juga kepengen mengembangkan diri semaksimal mungkin. Nah dari visi dan misi dari A.I.B.S. ini saya rasa sangat masuk gitu. Masya Allah. Insya Allah ya. Alhamdulillah memang Al-Azhar International Boarding School. Istilahnya menfasilitasi dimana ada suatu lembaga pendidikan yang ingin menyatukan semuanya. Bukan hanya sekedar Quranik, tapi juga setelah lulus menjadi seorang tahfiz itu, mau jadi apa sih? Kan begitu. Nah sekarang ini terjawab semuanya. Jadi kalau menjadi seorang yang saintis, pasti saintis yang Quranik. Entrepreneur pun sama. Entrepreneur yang Quranik. Nah oke, ini adalah pertanyaan terakhir dari saya. Harapan apa yang ingin Bapak istilahnya berikan kepada Al-Azhar untuk mendidik anaknya? Harapannya itu anaknya ingin jadi seperti apa? Saya punya beberapa contoh sebenarnya, panutan-panutan saya. Panutan-panutan saya itu, mereka dokter juga, dan sangat sukses saat ini. Dia juga saya lihat sangat agamis, tidak melupakan agamanya, tetapi juga sangat sukses di dunia. Sehingga, dari situ tuh, saya tuh punya cita-cita anak saya itu ingin saya bentuk menjadi seperti mereka. Jadi karakter yang saya ingin capai di anak saya itu adalah, mereka punya keinginan atau apa tuh namanya, passion. Terserah passionnya apapun, mau passionnya apapun itu, asal dia bisa meraih passion itu dan sesuai dengan apa yang diharapkan sama Allah. Jadi, disitu saya menilai bahwa AIBS ini karena landasannya adalah agama dulu sebelum ilmu yang lain. Jadi, saya insya Allah percaya nanti anak saya akan lebih terarah. Terlebih terarah dengan landasan Quran. Intinya adalah agama. Agama adalah suatu landasan yang utama. Yang kedua adalah ilmu dunia akan mengikuti. Ya, memang seperti itu ya. Baik, setelah saya ngomong panjang lebar, musik ketenangnya, ketenangan bapaknya. Saya terima kasih sekali. Saya akan melanjutkan penggerbekan saya atau kunjungan saya ke siswa-siswa atau mungkin santri-santri berikutnya. Jangan pernah lewatkan channel ini. Sekian dari saya, A'afurqan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!